Media Media merupakan bagian sentral dalam dunia komunikasi. Adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat media menjadi semakin canggih. Semakin canggih media yang digunakan akan membuat setiap orang lebih bersemangat dalam berkomunikasi, baik dalam bentuk verbal maupun non-verbal. Contohnya, kehadiran media baru atau new media di kehidupan masyarakat. Perkembangan dari new media ini dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan, salah satunya agama. Lalu apa sih new media? Bagaimana relasi dan pengaruhnya terhadap agama? Hai Sosius, bertemu lagi dengan konten Sosiologi Agama. Kali ini kita akan mempelajari pengertian new media, relasi, dan pengaruhnya terhadap agama. Ayo perhatikan dan simak penjelasannya ya. Pertama, mari kita kupas pengertian dari media baru atau new media. Media baru secara sederhana adalah media yang terbentuk dari interaksi antara manusia dengan komputer dan internet secara khususnya. Istilah new media muncul pada akhir abad 20-an yang dipakai untuk menyebut sebuah media baru yang menggabungkan media-media konvensional dengan internet. Istilah new media sendiri sudah diperkenalkan sejak tahun 1969 oleh Marshall McLuhan. Menurut McLuhan, new media merupakan perkembangan teknologi komunikasi yang berperan dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia, sehingga dapat disimpulkan bahwa istilah new media tidak terpaku pada suatu teknologi yang spesifik. Lalu, bagaimana relasinya dengan agama? New media membawa nilai baru dalam kehidupan beragama bagi sebagian masyarakat, sehingga dengan kehadiran media baru tersebut, sebagian orang cenderung mengambil nilai agama melalui media. Relasi antara agama dengan menu media ini menghasilkan sebuah fenomena yang dinamakan religion online dan online religion. Jika diperhatikan, kedua fenomena tersebut memiliki dua kata yang sama dengan letak yang berbeda, namun keduanya memiliki arti yang berbeda. Religion online merupakan sebuah fenomena ketika informasi-informasi tentang agama seperti doktrin, kebijakan, organisasi, layanan disampaikan di dunia maya atau dunia online. Individu dapat mengonsumsi agama melalui media online seperti menonton video kajian di Youtube, Instagram, TikTok, atau mencari informasi tentang agama di Google. Jadi, berdasarkan sifatnya, religion online ini bersifat pasif dan satu arah. Sedangkan online religion merupakan aktivitas-aktivitas keagamaan yang dilakukan di ranah online tersebut. Individu secara langsung ikut melakukan aktivitas yang berkaitan dengan dimensi agama seperti ritual, meditasi, atau aktivitas lainnya. Contohnya seperti pengajian online lewat Zoom atau solawatan lewat Google Meet. Jadi, online religion ini bersifat aktif dan dua arah. Beralih ke pembahasan berikutnya. Adanya relasi antara agama dengan new media ini juga memberikan pengaruh yang besar. Terdapat pengaruh positif maupun negatif akan kehadiran new media ini bagi sebuah agama. Pertama, pengaruh positif. Pada konten-konten kita sebelumnya, sebenarnya sudah bisa dilihat sih pengaruh positif adanya new media ini seperti kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi agama, kemudahan dalam interaksi, kemudahan dalam memperoleh pendidikan agama, kemudahan mengelola administrasi lembaga agama, bahkan new media ini memberikan kemudahan dalam melakukan aktivitas-aktivitas keagama secara online. Lalu, apa pengaruh negatif kehadiran new media ini bagi agama? Hadirnya new media ini bisa memunculkan situasi post-truth, di mana seringnya fakta aktual digantikan oleh daya tarik emosi dan prasangka pribadi dalam upaya mempengaruhi opini publik. Lebih ringkasnya, bisa dikatakan orang saat ini itu dapat memanipulasi sebuah fakta dan meleburkan makna sebenarnya. Iya, benar sekali. Pengaruh negatif yang pertama, yaitu matinya makna. Kehadiran new media ini dapat menyebabkan adanya pendangkalan sebuah makna agama. Ada ribuan kalimat yang dituliskan di media, namun hanya 10% makna sesungguhnya. Contohnya, si A suka membagikan informasi tentang agama ke media sosialnya. Dia suka membagikan postingan Al-Quran ayat sekian, tetapi ketika ditanya maksudnya apa, maknanya apa, dia menjawab, saya nggak paham, saya hanya share saja kok. Asal posting dan asal share. Akibat dari matinya makna inilah yang pada akhirnya sering terjadi pendangkalan agama. Karena sebelum itu perlu diketahui terlebih dahulu konteks, arah, dan orientasinya. Lalu, pengaruh negatif yang kedua, yaitu banjir informasi. Di mana kita mudah untuk mendapatkan informasi tentang apa saja di media. Namun, efek dari banjir informasi ini menyebabkan banyak orang tahu tentang agama, dan paham posisi, porsi, presisi, konteks, dan mekanisme uji validitasnya. Contohnya, si C dapat informasi tentang kutipan Al-Quran ayat sekian, dianggap dia itu merupakan informasi yang benar, lalu disebarkan ke media sosialnya. Namun, ternyata, dia itu tidak sesuai dengan posisi, konteks, dan validitas dari ayat tersebut. Ketiga, total transparansi, atau tidak ada hal yang rahasia, semuanya terbuka. Di dunia digital, ruang privat mulai lenyap apalagi dalam hal agama. Saat ini, sulit bagi individu untuk menciptakan ruang privat. Bahkan, individu itu sendiri yang sengaja mengekspos kehidupan pribadinya di media. Sementara agama, modenya merupakan modul privat, keintiman, atau kedeakatan individu dengan Tuhan. Contohnya, si D merekam dirinya ketika sedang beribadah wajib, lalu diunggah dibuah status di media sosial, di mana hal tersebut merupakan ranah privasi, namun malah disebarkan untuk mendapatkan validasi sebagai seseorang yang takat beribadah. Terakhir, adanya epilepsi komunikasi, atau bisa dikatakan sebagai hal-hal yang viral. Di mana, hal ini dapat berefek pada agama, yang kemudian dielaborasi hanya dalam hal-hal yang menarik, viral, dan wow. Yang terkadang, aspek yang dielaborasi tersebut merupakan hal yang negatif dan kontroversial. Contohnya, berita tentang terorisme, pertentangan antara agama, makhluk halus, kemudian artis yang pindah agama, dan berita-berita lainnya. Nah, informasi viral dan kontroversial itulah yang dapat memunculkan persepsi bahwa, oh agama yang itu baik, oh agama yang itu buruk, dan lain-lain. Jadi, interaksi antara agama dengan new media ini dapat memunculkan berbagai fenomena baru di masyarakat, yang di dalamnya dapat memberikan pengaruh yang positif maupun pengaruh yang negatif, apabila kita sebagai penikmat media tidak hati-hati dalam mengkonsumsinya. Untuk itu, teman-teman sosius, jangan lupa ya memfilter semua informasi yang kita peroleh dari berbagai jenis media, pilih mana yang baik, yang valid, sesuai konteks, dan perhatikan maknanya sebelum disebarkan ke yang lain. Jangan mudah terprovokasi judul-judul yang kontroversial ya, sosius. Itu tadi penjelasan kita tentang interaksi antara agama dengan new media, mulai dari relasinya sampai dengan pengaruhnya. Bagaimana tanggapan sosius terkait new media ini? Sampaikan di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe Sosiologi Perspektif, dan nantikan konten Sosiologi Agama berikutnya.